Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat Materi yang kita bahas kali ini adalah tentang media Sebelum kita pada pembelajaran, kita awali dulu dengan bacaan doa Berdoa mulai Selesai Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran Akan lebih baik apabila kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian median dari data tunggal Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan median Dari suatu data tunggal Apakah median itu? Dan bagaimana cara menyelesaikan berkaitan dengan median? Untuk mengetahui itu semua, kalian simak penjelasan ibu hari ini Baiklah, kita awali dengan pengertian median Apakah median itu? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang terburuk Ada penjara menentukan median yaitu Jika banyaknya data ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah Tapi jika banyaknya data genap, mediannya adalah jumlah dua data yang terletak di tengah Kemudian dibagi dua Baiklah, anak-anak untuk lebih jelasnya Kalian perhatikan contoh yang pertama Menentukan median dari daftar Tentukan median dari data nilai ulangan matematika selahudin berikut Diberikan data nilai ulangan matematika selahudin yaitu 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, dan 7 Bagaimana mencari medianya? Perhatikan penyelesaian berikut ini Data kita urutkan terlebih dahulu Dari yang paling kecil Disini nilai yang paling rendah adalah nilai 6 Ada 3 nilai 6 disini 6, 6, 6, 6 Selanjutnya 7 Ada 3 juga 7, 7, 7, 7 Selanjutnya 8 Juga ada 3 disini 8, 8, 8, 8 9, 9 Berikutnya Kalian hitung dulu Banyaknya data Banyaknya data Atau banyaknya nilai yang diperoleh selahudin disini Ada 11 nilai Jadi banyak data ada 11 Berikutnya Kita tentukan medianya Medianya adalah data yang paling tengah Yaitu data urutan ke-6 Kita hitung data urutan yang ke-6 diperoleh nilai 7 Jadi medianya adalah 7 Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Bagus Nah sekarang kalian perhatikan contoh yang kedua Masih menentukan median dari suatu daftar Tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Solahuddin berikut Yaitu disini nilai bahasa Indonesia Solahuddin 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8 Bagaimana cara menentukan medianya? Perhatikan cara penyelesaiannya berikut ini Pertama kita urutkan dulu nilai solahuddin Dari nilai yang paling rendah Disini nilai 6 ya yang paling rendah 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9 Setelah itu kita hitung Banyaknya data Banyaknya nilai yang diperoleh solahuddin Disini ada 10 Jadi banyaknya data ada 10 Anak-anak karena datanya ini genap Maka kita tidak bisa menentukan paling tengah Jadi yang paling tengah itu ada 2 Disini yaitu 7 dan 8 Jadi yang paling tengah itu data urutan ke 5 dan ke 6 Caranya mencari medianya yaitu kita tambahkan data ke 5 dan ke 6 Setelah itu kita bagi menjadi 2 Yaitu 7 ditambahkan 8 Sama dengan 15 Dibagi 2 Hasilnya adalah 7,5 Jadi medianya adalah 7,5 Bagaimana? Bisa dipahami? Bagus sekali Baiklah anak-anak untuk selanjutnya Perhatikan contoh menentukan median dari tabel Malah perhatikan contoh berikut Perhatikan tabel berikut Selanjutnya tentukan median dari data tersebut Diberikan tabel sebagai berikut Nilai 6 diperoleh oleh 3 siswa Nilai 7 oleh 6 siswa Nilai 8 oleh 4 siswa Dan nilai 9 oleh 2 siswa Kita perhatikan Banyak siswa di sini adalah 15 siswa Baiklah perhatikan cara penyelesaiannya Pertama kita buat frekuensi kumulatif dari tabel tadi Frekuensi kumulatif diperoleh dengan cara menjumlahkan banyak data dengan data sebelumnya Perhatikan tabelnya Frekuensi kumulatif dari nilai 6 adalah 3 Selanjutnya Frekuensi kumulatif dari nilai 7 adalah 3 ditambah 6 sama dengan 9 Frekuensi kumulatif dari nilai 8 adalah 3 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 13 Frekuensi kumulatif dari nilai 8 Frekuensi kumulatif dari nilai 9 adalah 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 15 Dari situ kita bisa melihat banyaknya data yaitu ada 15 data Di sini datanya ganjil Bagaimana cara mencari mediannya? Untuk data ganjil maka cara mencari mediannya adalah Kita tambahkan banyaknya data ditambah 1 selanjutnya dibagi 2 Yaitu 15 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8 Jadi mediannya terletak pada data urutan ke 8 Kalian tengok lagi tabel frekuensinya Data ke 8 pada tabel frekuensi di samping Terletak pada nilai 7 Perhatikan disitu ibu beri tanda warna merah Urutan data ke 8 adalah terletak di kolom nilai 7 Jadi median dari data tersebut adalah 7 Bagaimana anak-anakku? Bisa dipahami ya? Oke baik sekali Baiklah anak-anak kita lanjutkan pada contoh berikutnya Yaitu menentukan median dari diagram batang Langsung saja perhatikan contohnya Perhatikan diagram batang berikut Selanjutnya tentukan median dari data tersebut Kalian perhatikan Diagram batang tersebut Disitu tentang berat badan Yuk perhatikan cara penyelesaiannya Perhatikan dulu datanya ya Datang batangnya kita hitung banyaknya data Siswa yang berat badannya 40 kg Ada 6 siswa Jadi 6 kemudian ditambah dengan Yang berat badannya 41 kg Ada 12 siswa Kita tambahkan 6 tambah 12 Selanjutnya yang berat badannya 42 kg Ada 15 siswa Kita tambahkan lagi dengan 15 Kemudian yang berat badannya 43 Ada 18 siswa Kita tambahkan dengan 18 Dan yang berat badannya 44 kg Ada 9 siswa Jadi kita tambahkan 6 ditambah 12 Tambah 15 ditambah 18 Dan ditambah 9 Semuanya ada 60 Di sini menunjukkan banyak datanya genap Untuk menentukan urutan data adalah Kita ambil yang paling tengah-tengah Karena datanya genap Maka urutan datanya adalah Urutan data ke 30 dan ke 31 Bisa dibahami ya dari sini Bisa dibahami ya dari sini Tengah-tengahnya dari 60 Itu adalah data ke 30 dan 31 Perhatikan Perhatikan Lanjutannya Yuk kita simak penyelesaiannya Yang pertama yaitu Kalian buat tabel frekuensi kumulatifnya Berat badan 40 kg sebanyak 6 siswa Frekuensi kumulatifnya adalah 6 Berat badan 41 kg sebanyak 12 siswa Maka frekuensi kumulatifnya adalah 18 Berasal dari 6 ditambah 12 Berikutnya Selanjutnya berat badan 42 kg sebanyak 15 siswa Frekuensi kumulatifnya ada 33 Diperoleh dari 6 ditambah 12 ditambah 15 Atau diperoleh dari 18 ditambah 15 Sama dengan 33 Selanjutnya berat badan 43 kg Sebanyak 18 siswa Maka frekuensi kumulatifnya 33 ditambah 18 Hasilnya adalah 51 Atau diperoleh dari 6 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 18 Sama dengan 51 Berikutnya berat badan 44 kg sebanyak 9 siswa Frekuensi kumulatifnya adalah 51 ditambah 9 Sama dengan 60 Atau diperoleh dari 6 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 9 Sama dengan 60 Berikutnya Dari tabel frekuensi kumulatif tersebut diperoleh urutan data yang paling tengah Yaitu urutan data ke 30 dan ke 31 Karena jumlahnya siswa bilangnya genap 60 Jadi ada 2 ya yang nilai tengahnya Yaitu urutan ke 30 dan 31 Urutan data ke 30 dan ke 31 Ditunjukkan oleh berat badan 42 Disitu ibu beri tanda merah pada tabel frekuensi kumulatif Jadi median data tersebut adalah 42 Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya Insya Allah Bagus sekali Baiklah anak-anak Kita lanjutkan pada contoh berikutnya Menentukan median dari diagram garis Wah tambah seru ini anak-anak Ya perhatikan contohnya Perhatikan diagram garis berikut Selanjutnya tentukan median dari data tersebut Perhatikan disajikan diagram garis Pengunjung kebun binatang kota Medan Yuk kita simak penyelesaiannya Perhatikan diagram garis berikut Dari diagram garis berikut Kita tahu bahwa banyaknya data ada 5 Disitu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei Ada 5 ya Banyak datanya Maka medianya dapat ditentukan Urutan yang paling tengah adalah data yang ketiga Setelah data tersebut diurutkan Kita urutkan dulu ya datanya Data pengunjung kebun binatang Setelah diurutkan adalah sebagai berikut Yang paling rendah dulu Yaitu pengunjungnya 600 Selanjutnya 875 Selanjutnya 1100 Berikutnya 2000 Selanjutnya 2500 Maka data urutan ketiga Ditunjukkan oleh pengunjung yang berjumlah 1100 Jadi median data tersebut adalah 1100 Mudah bukan anak-anak? Ya bagus sekali Baiklah anak-anak Sebelum kita akhiri pembelajaran kita Ayo kalian silakan berlatih dulu ya Ibu kasih soal latihan disini Nilai ulangan matematika dari 15 siswa kelas 6 Ditunjukkan data seperti itu Masih ingat? Disitu datanya berarti berupa daftar ya Nah pertanyaannya yang pertama Urutkan data dari yang terkecil Yang kedua Tentukan banyak data dari setiap nilai tersebut Misalkan nilai 5 ada berapa siswa Begitu ya Nilai 6 ada berapa siswa dan lain sebagainya Yang ketiga Tentukan median dari data tersebut Coba kalian kerja kan Dan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih.